Ketua Kontingen Kota Ambon Dikatakan setelah sekolahnya berhasil menyabat 4 medali emas pada ajang yang sama di tingkat Kota Ambon Maka dirinya ditetapkan sebagai Ketua Kontingen O2SN Kota Ambon Saat ini kata Suleman dirinya bersama tim sementara konsolidasi guna mempersiapkan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Kota Ambon secara baik Saya ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Kota Ambon Nah untuk Kontingen Kota Ambon hari ini kita akan melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh tim dan ofisial yang ada Dan kita siap bertarung untuk O2SN Kota Ambon Dikatakan dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan Kota Ambon memiliki peluang merebut medali pada semua cabang olahraga yang diperlombangkan Baik di bagian putra maupun putri Apalagi Kota Ambon memiliki materi atlet yang cukup baik pada semua cabang olahraga yang dipertandingkan Otnil Kota Dini melaporkan